Saudaraku yang mungkin punya pengalaman kurang lebih seperti ibu Rini, coba deh tulis di komentar yuk untuk informasi saudara kita yang lain. Saudaraku hari ini saya mau menceritakan kisah klien saya atau murid saya yang terkenal guna-guna ya, punya warung makan. Nah ini sudah banyak terjadi di masyarakat ya, kalau pesaing itu kalau yang baik ya mereka caranya betul, tapi kalau pesaingnya tidak baik ya dengan cara-cara yang tidak benar menggunakan ilmu hitam. Ya ada salah satu murid saya namanya ibu Rini ya beberapa kali bahkan ya berkali-kali warungnya terkena sihir ya atau santet usaha atau guna-guna yang menghancurkan usaha. Nah burini ini sudah lama ya punya warung makan ya sampai punya beberapa cabang lah ya, tapi saat ini usahanya hanya bertahan di tiga cabang. Nah di saat dia datang ke tempat saya mengalami kebangkrutan atau kemunduran beberapa warungnya dan polanya hampir sama, ada beberapa ciri-ciri yang dinyatakan itu termasuk kena sihir atau guna-guna yang menyebabkan warungnya bermasalah atau bangkrut. Tadinya ramai ya, tahu-tahu sepi ya, tiba-tiba ada benda-benda yang mungkin tidak layak di warungnya ya, semacam ada kain putih yang ditemukan ya, gumpalan rambut ya, terus ada beberapa pecahan kaca yang berserakan paku, terus ada hewan-hewan yang melata dan itu berpisah yang seharusnya tidak ada di situ dan itu sering terjadi, kadang ada bau-bau yang tidak sedap. Nah ini akhirnya banyak beberapa warungnya tutup, kalau apa yang terjadi ya sepi lah, sehanya. Nah beliau menceritakan itu dan saya melihat beberapa foto warungnya buri ini, memang saya lihat hitam pekat ya, kalau hitamnya adalah ilmu dengan hitamnya kena santet beda. Dan memang saya menyatakan ya ini butuh dibantu bu, saya bilang begitu. Saya tidak cerita kalau beliunya disantet ya, nanti khawatir terlalu stres ya, saya bilang memang ibu butuh bantuan secara khusus, karena warung ibu saya lihat energinya nggak baik. Nah itu yang saya katakan, saya tidak mau membuat hati buri ini berdetak-detak, jantungnya kencang, terus jadi jengkel sama orang lain gara-gara saya menyatakan kena guna-guna. Tapi saya lihat betul memang terkena guna-guna atau sihir. Dan ini banyak terjadi ya. Dan Alhamdulillah beberapa bulan kemudian, buri ini semakin bagus setelah kita bantu dengan beberapa upaya secara spiritual. Saudara aku yang mungkin punya pengalaman kurang lebih seperti buri ini, coba deh tulis di komentar yuk untuk informasi saudara kita yang lain. Barakallah.